Sejak kelompok Feng Hao melangkah ke pusaran spasial, mereka sudah tiba di aula lain pada saat mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka, yang masih beradaptasi dengan kegelapan di lorong itu, merasakan cahaya ilahi yang menyelaukan memasuki mata mereka. Bahkan Feng Hao tidak bisa membantu menyempitkan matanya. Tempat apa ini? Mata Wu Liang perlahan terbuka saat dia beradaptasi dengan cahaya yang tiba-tiba. Sontak ia berseru kaget saat melihat gedung-gedung megah di sekitarnya. Feng Hao juga perlahan membuka matanya. Yang terlihat di matanya adalah lautan emas. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dia menemukan bahwa dia berada di aula yang mempesona, seperti keluarga kerajaan di dunia, sangat mulia. Dinding batu di sekelilingnya diukir dengan naga yang tak terhitung jumlahnya mengaum, dan di titik tertinggi aula, ada singgah sana dengan sosok yang diselimuti cahaya ilahi kemasan duduk di atasnya. Inilah kedalaman reruntuhan. Feng Hao dengan erat merajut alisnya saat dia terus-menerus mengalihkan pandangannya. Entah kenapa, dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Semuanya memberinya perasaan nyata. Saya juga tidak tahu, baik Akademi maupun Kuil Daois tidak memiliki catatan tentang kedalaman reruntuhan. Wajah Huliang dipenuhi keterkejutan. Mungkin ada catatan tentang reruntuhan itu di masa lalu, tapi semuanya lenyap dalam sungai panjang sejarah. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam reruntuhan, atau tempat seperti apa itu. Tunggu, sebaiknya berhati-hati. Aku merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Feng Hao berbicara dengan suara lembut. Seluruh tubuhnya menegang saat ia memasuki kondisi waspada. Dia percaya pada intuisinya, meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan tempat ini. Namun, pada saat ini, suara yang mengalami perubahan hidup perlahan terdengar dari dalam istana, menyebabkan Feng Hao dan tiga orang lainnya tiba-tiba mengangkat kepala. Mereka langsung menatap singgah sana jauh di atas. Ini karena suara itu berasal dari sana. Semut rendahan, kamu benar-benar berani menyusup ke negeri kaisar. Tahukah kamu kejahatanmu? Setelah mendengar suara ini, Feng Hao, Wu Liang dan dua lainnya terkejut. Mereka juga memperhatikan sosok manusia di singgah sana emas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pihak lain itu benar-benar ada. Untuk sesaat, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aura ini sangat kuat. Wajah Wu Liang tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan aura pihak lain sangat agung. Dia bahkan tidak merasakannya dari kakak laki-lakinya. Dari sini terlihat bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa. Bagaimana orang yang bisa muncul di kedalaman reruntuhan bisa menjadi sederhana. Siapa kamu? Ekspresi Feng Hao tidak berubah sama sekali. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan aura tiraninya, langsung menghadapi tekanan yang dipancarkan oleh sosok itu. Dengan keinginannya untuk bertarung, dia tidak takut pada apapun. Tidak mungkin baginya untuk menguasai Feng Hao hanya dengan auranya. Aku pelindung reruntuhan kuno. Beraninya kamu menerobos masuk ke sini dan mengganggu tidur para raja. Kamu pantas mati. Sosok di singgah sana emas mengeluarkan raungan marah saat dia berdiri. Tekanan menakutkan turun dari langit dan menyapu. Wajah trio Huliang tiba-tiba menjadi pucat. Mereka merasa seperti semut di depan sosok itu. Pelindung reruntuhan kuno. Wajah Huliang dipenuhi keterkejutan. Lalu dia berkata, Mustahil. Reruntuhan kuno itu sudah ada entah sejak kapan. Bagaimana bisa ada pelindung? Kalaupun ada, seharusnya tidak bertahan sampai hari ini. Semut sepertimu berani meragukanku. Suara sosok emas itu dipenuhi keagungan. Dia seperti raja dewa dari sembilan langit, memandang rendah semua makhluk hidup. Auranya seperti bima sakti yang turun, sangat megah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Wuliang dan dua orang lainnya hampir kehilangan keseimbangan di bawah tekanan. Mereka tampak seperti hendak berlutut. Kaki semua orang gemetar. Budidaya trio Wuliang tidak setinggi Feng Hao. Tentu saja, mereka tidak bisa setenang Feng Hao. Menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mengaum Feng Hao meraung lembut dan maju selangkah lagi. Niat bertarung berkobar di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak takut dengan tekanan itu. Niat bertarung yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya dan secara bertahap memenuhi seluruh istana, melawan tekanan dari sosok emas. Dengan serangan Feng Hao, Wuliang dan dua lainnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka terus-menerus terengah-engah, sementara wajah mereka sangat pucat. Tekanan dari sebelumnya bisa dikatakan sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Agung yang legendaris hanya berada pada level ini. Siapa kamu? Kamu berani bermain trik di sini. Feng Hao mencibir. Dia tidak percaya bahwa pihak lain adalah pelindung reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno telah ada entah berapa tahun. Bahkan penguasa secara bertahap jatuh dan menghilang dalam jangka waktu yang lama. Meskipun aura pihak lain kuat, dia tidak memberi mereka tekanan apapun. Jika dia benar-benar sekuat itu, dia pasti sudah membunuh mereka berempat sejak lama. Mengapa dia harus repot-repot membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal? Kurang ajar. Suara yang terdengar dari atas langit mirip dengan guntur yang menggelegar, menyebabkan Wu Liang dan yang lainnya merasa seolah-olah telinga mereka akan meledak. Mereka semua mengangkat kepala karena terkejut, ketika mereka menemukan bahwa sosok itu perlahan-lahan meninggalkan singgah sana dan tiba di udara. Energi emas dengan cepat berkumpul dan terbentuk. Petir ilahi. Wu Liang menjadi pucat karena ketakutan. Energi agung yang tersisa di sekitar sosok emas itu secara bertahap membentuk banyak petir emas tipis seperti ular yang terus mengalir ke segala arah. Mereka yang menyusup ke dalam reruntuhan kuno akan mati. Sosok emas itu seperti penguasa yang mengendalikan penilaian. Dia langsung menghukum Feng Hao dan yang lainnya. Petir ilahi emas di sekujur tubuhnya bertambah jumlahnya. Setiap sambaran petir ilahi setebal naga, sangat menakutkan. Hukuman Surgawi. Murid Feng Hao berkontraksi. Perasaan aneh muncul di hatinya saat dia melihat sosok emas itu. Mengapa pihak lain mampu mengendalikan hukuman Surgawi? Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Bum bum bum. Sesaat kemudian, seluruh Aula bergema dengan guntur yang memekatkan telinga, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Sekilas, petir ilahi emas telah berubah menjadi banyak bentuk seperti ular, dan terus berputar di udara. Dalam sekejap, Aula terus bergetar karena hal ini. 2032. Petir ilahi emas muncul di bagian atas Aula, membentuk lapisan awan. Sangat menakutkan. Ada delapan naga petir yang berputar-putar dan mengaum di sekitar tubuh Feng Hao. Dia tidak takut sama sekali. Petir ilahi emas. Aku belum pernah melihatnya. Sungguh menakutkan. Apa latar belakang para penjaga peninggalan ini? Wu Yu bergumam kaget. Legenda mengatakan bahwa petir ilahi dapat melahirkan makhluk hidup. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Wu Wang mengingat beberapa buku di Akademi. Ada banyak catatan tentang berbagai jenis petir ilahi. Dia juga tahu betapa menakutkannya petir ilahi itu. Kalian semua, mundurlah. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Bahkan jika petir ilahi benar-benar berada di atas kepalanya, dia bisa mengendalikan kekuatan hukuman surga. Itu tidak akan membahayakan dirinya, tapi Wu Liang dan yang lainnya tidak bisa mengaum. Raungan marah tiba-tiba meledak di dalam petir ilahi emas. Segera setelah itu, sosok ilusi seekor harimau ganas perlahan terbentuk di dalam petir ilahi emas. Itu sepenuhnya terbentuk dari petir ilahi emas, dan auman harimau bisa terdengar saat itu muncul. Petir ilahi benar-benar melahirkan seekor harimau suci. Wu Liang dan yang lainnya pucat dan berteriak kaget. Feng Hao tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Dia bertanya-tanya apakah petir ilahi dapat melahirkan makhluk hidup lain. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan guntur ilahi emas berguling dan tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, seruan Phoenix yang memekatkan telinga terdengar, dan Divine Phoenix emas melebarkan sayapnya dan terbang keluar, berputar di samping Divine Tiger. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius. Baru saja, dia sedang memikirkan tentang burung Phoenix ilahi. Namun, awan di atas kepalanya sepertinya mengetahui apa yang dia pikirkan dan langsung melahirkan burung Phoenix ilahi. Namun, ini masih jauh dari akhir. Raungan naga terdengar sekali lagi saat petir ilahi emas terus berputar. Tubuh besar perlahan muncul dari awan saat kepala besar yang ganas muncul. Itu adalah kepala seekor naga. Sial, memang ada naga dewa. Akankah ada kura-kura hitam selanjutnya? Wajah Wu Liang menunjukkan ekspresi berlebihan. Dia memandang awan di atas dengan tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, dia memikirkan tentang naga sejati. Jangan pikirkan itu. Feng Hao segera menyadari di dalam hatinya. Awan petir ilahi ini sangat aneh. Apapun yang mereka pikirkan di dalam hati mereka akan muncul satu per satu. Namun, seperti yang dikatakan Wu Liang, sosok seperti gunung muncul dari petir ilahi emas. Itu adalah kura-kura hitam. Aku, Wu Liang dan yang lainnya terdiam saat melihat penampilan Xuan Wu. Mereka segera mundur beberapa langkah dan mempertahankan keadaan pikiran kosong. Mereka tidak berani berpikiran liar. Jika mereka berpikir bahwa itu adalah penguasa besar, mereka akan tamat jika mereka benar-benar mengungkapkan diri mereka sebagai penguasa besar. Feng Hao menutup hatinya dan berhenti memikirkan hal lain. Oleh karena itu, petir ilahi emas berhenti bergulir. Naga dewa, burung finiks dewa, harimau dewa, kura-kura hitam, empat binatang dewa semuanya lahir dari petir dewa. Masing-masing dari mereka mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Feng Hao mengangkat kepalanya dan kilatan cahaya melintas di matanya. Delapan naga petir meraung dan menyerang ke depan, bertarung melawan empat binatang dewa. Petir ilahi emas sangat menakutkan. Keempat binatang suci yang lahir darinya semuanya memiliki kekuatan penghancur yang ekstrim. Seluruh istana bergetar ketika dua sinar petir emas yang berbeda saling bertabrakan. Riak-riak yang mengerikan menyebar dalam sekejap, menyebabkan kekosongan berfluktuasi. Istana emas sepertinya dilindungi oleh kekuatan di matanya. Setelah bergetar beberapa saat, menjadi stabil. Dua jenis cahaya perak dan emas saling terkait. Delapan naga petir mengaum terus-menerus dan bertarung melawan empat binatang dewa. Percikan petir terus-menerus tergagap. Feng Hao tidak memperhatikan petir emas dan perak yang terjalin di atas kepalanya. Sebaliknya, dia menatap sosok itu dengan ekspresi serius. Untuk dapat mengembangkan petir ilahi yang begitu menakutkan, makhluk ilahi apapun yang dibayangkan di dalam hatinya akan terwujud satu persatu. Dia belum pernah mendengar kemampuan seperti itu. Mungkinkah itu adalah kehendak jahat tingkat Kaisar Agung? Pikiran ini terlintas di benak Feng Hao. Namun, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Seperti yang dia duga, di saat berikutnya, tekanan Agung tiba-tiba turun dari awan petir emas. Wu Liang dan dua lainnya sangat terkejut. Kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan kakak laki-laki tertua di akademi tidak dapat menandinginya. Sosok yang mengesankan dan buram perlahan muncul dari petir ilahi emas. Penampilannya buram, namun tubuhnya mengeluarkan riak yang unik. Itu adalah aura seorang Kaisar kuno. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebuah pemikiran baru saja terlintas di benaknya, dan hasilnya adalah sosok seorang Kaisar benar-benar terwujud. Apa sebenarnya angka itu? Tanda tanya besar muncul di benak Feng Hao. Secara logika, seharusnya ada banyak mayat ahli di reruntuhan. Selain itu, harus ada kehendak jahat. Feng Hao bingung. Secara logika, seharusnya tidak ada apapun di reruntuhan itu. Terlebih lagi, ia harus memiliki kemampuan yang mengerikan untuk mewujudkan segala sesuatu di dalam hati seseorang. Tiba-tiba, hati Feng Hao bergetar. Dia ingat ada sesuatu di reruntuhan itu, dan karena benda itulah kehendak jahat terbentuk. Mungkinkah angka ini ada hubungannya dengan benda itu? Memikirkan hal ini, mata Feng Hao menyipit. Ini bukannya tidak mungkin, tapi kenyataannya dia harus pergi dan menemui orang itu sendiri. Pada saat berikutnya, sosok Feng Hao melesat keluar. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat aslinya dan terbang ke udara, langsung menuju tahta. Merasakan tindakan Feng Hao, sosok buram itu mencibir. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi hanya mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk ke arah Feng Hao. Segera setelah itu, siluet kaisar yang muncul membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat tiba-tiba turun dan menyerang Feng Hao. Menghadapi kaisar agung, meskipun itu adalah sosok yang terbentuk dari petir ilahi, Feng Hao tidak berani gegabuh. Niat bertarungnya melonjak, dan dia tidak takut sedikitpun. Dia langsung melontarkan pukulan. Ledakan. Sosok kaisar juga menyerang Feng Hao dengan postur yang sama. Tiba-tiba, dua tinju bertabrakan di udara, mengeluarkan suara yang menggelegar. Off. Feng Hao memuntahkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, langsung jatuh ke tanah. Wuliang dan yang lainnya tanpa sadar berteriak saat melihat pemandangan ini. Uhuk-uhuk. Feng Hao melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu datang. Dia terbatuk ringan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok kaisar di udara, dan ekspresi pemahaman melintas di wajahnya. Jadi begitulah. Sudah kuduga, aku tahu ada yang tidak beres saat aku bertarung. 2033 Ini semua adalah hal yang mereka bayangkan di dalam hati mereka. Kunci dari segalanya adalah sosok di atas tahta. Karena Wuliang dan yang lainnya, mereka secara tidak sadar memikirkan kekuatan hukuman surga Feng Hao. Dari sana, kilat ilahi emas muncul, hingga binatang suci yang dia bayangkan, dan bahkan siluet kaisar, semuanya terwujud satu per satu. Feng Hao sudah merasakan ada yang tidak beres saat mereka bentrok. Bayangan kaisar hanya memiliki kekuatan kaisar, namun tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan kata lain, itu seperti serigala yang memakai kulit harimau. Itu sama sekali bukan kaisar agung. Namun, untuk memverifikasi pikirannya, Feng Hao juga menatap bayangan kaisar dengan dingin. Salah satu binatang suci, Kilin, sekali lagi muncul di benaknya. Namun, kali ini, Golden Divine Thunder tidak bereaksi apapun. Senyum di wajah Feng Hao semakin lebar. Kemudian, dia terus membayangkan hal-hal lain dalam pikirannya, seperti ahli tingkat suci yang menakutkan, senjata ilahi tertinggi, atau binatang iblis yang menakutkan, Del. Namun, tanpa kecuali, guntur ilahi emas tidak bereaksi apapun. He he, itu yang kubilang. Feng Hao meraung, dan niat bertarungnya terus meningkat. Dia sekali lagi bergegas menuju bayangan kaisar. Dia percaya bahwa selama dia membunuh bayangan kaisar, dia akan bisa naik ke sisi lain tahta. Ledakan. Saat niat bertarungnya terus meningkat, Feng Hao juga mulai menyerang bayangan kaisar secara terus-menerus. Meskipun bayangan kaisar di depannya hanya memiliki kekuatan kaisar, ia tidak memiliki kekuatan yang sesuai. Jika itu orang lain, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan kaisar yang ekstrim. Namun, Feng Hao berbeda. Meningkatnya niat bertarung di tubuhnya membuatnya tidak takut. Dia bahkan tidak takut pada langit, apalagi bayangan kaisar yang hanya memiliki kekuatan kaisar. Selain itu, anehnya tidak peduli bagaimana Feng Hao bergerak, bayangan kaisar juga mengikuti gerakannya. Keduanya bertarung bersama, dan dalam sekejap, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Siluet kaisar lahir dari petir ilahi emas. Setiap serangan membawa petir emas mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, ketika mendarat di tubuh Feng Hao, itu tidak menimbulkan banyak hambatan baginya. Demikian pula, lengan Feng Hao dikelilingi oleh petir perak. Setiap kali petir ilahi emas menyambarnya, itu akan dinetralkan oleh petir ilahi perak. Bahkan jika masih ada kekuatan yang tersisa, itu akan langsung hancur oleh kekuatan tirani tubuh fisiknya. Bang, bang, bang. Setiap kali dia bentrok dengan bayangan kaisar, Feng Hao akan melepaskan kekuatan fisiknya yang menakutkan. Keduanya bertarung hingga kekosongan itu runtuh. Mereka bertarung dari udara ke darat, dan dari darat ke udara. Selama ini, Feng Hao selalu ingin menerobos blokade kaisar dan langsung bergegas ke sekitar tahta. Namun, setiap kali dia memikirkan hal ini, bayangan kaisar sepertinya merasakannya dan langsung melintas ke sisinya, mengintensifkan serangannya. Berkali-kali, rencana Feng Hao digagalkan. Itu terlalu merepotkan. Keduanya telah bertarung sekitar setengah jam. Feng Hao memanfaatkan kegagalan serangannya dan mundur sedikit. Napasnya sedikit tergesa-gesa, dan matanya sedikit menyipit. Dia merasa sangat tidak berdaya ketika dia melihat bayangan kaisar. Baginya, bertarung dalam waktu lama juga menghabiskan banyak energi. Bukan solusi untuk terus seperti ini. Dia melirik ke atas kepalanya. Delapan naga petir dan empat binatang suci emas saling bertarung. Kemungkinan besar hasilnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Beberapa fragment yang tersebar tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. Beberapa bagian ingatan yang berantakan terlintas di benaknya. Dia melihat sosok dengan sepasang sayap merah menyala, dan tanda padat di lengannya tampak lebih kuat. Apakah itu aku? Feng Hao bingung. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan di tubuhnya seolah itu adalah dia. Feng Hao menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat segala sesuatu tentang sosok aneh ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, potongan-potongan ini hanya terlintas di benaknya. Ada juga reaksi tertentu di tubuhnya, tapi sepertinya ada penghalang yang mencegahnya menyentuh alam itu. Setelah mencoba beberapa kali, dia tetap tidak berhasil, jadi dia menyerap pada ide tersebut. Dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia tahu bahwa selama dia mengingat hal-hal ini, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Saat ini, selain kekuatan hukuman surgawi, ada juga dao pertempuran di dalam tubuh Feng Hao. Terlepas dari kedua teknik ini, dia tidak dapat menggunakannya karena ingatannya rusak atau energi di dalam tubuhnya dibatasi entah bagaimana. Feng Hao berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jika Wu Liang dan yang lainnya bergabung dengannya, dia mungkin bisa mencobanya. Wu Liang, Kemarilah dan Serang bersama. Feng Hao meraung. Pada saat ini, budidaya siluet kaisar hampir setara dengan miliknya. Terlebih lagi, siluet kaisar tidak habis sama sekali, yang menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Wu Liang dan yang lainnya saling bertukar pandang, sebelum mereka mengertakkan gigi dan keluar. Tekanan kaisar yang keluar dari siluet itu langsung menyelimuti mereka, membuat mereka sulit bergerak. Aura kaisar agung. Wu Liang merasa seperti sedang membawa batu besar. Di bawah tekanan-tekanan kaisar, dia bahkan tidak bisa mengangkat kakinya. Feng Hao merasa sedikit tidak berdaya melihat adegan ini. Lagi pula, tidak semua orang seperti dia. Dao of Battle Will memberinya kemampuan untuk menahan tekanan kaisar, tetapi yang lain tidak bisa. Tunggu, aku hanya butuh satu serangan darimu. Feng Hao meraung saat dia menyerang dan bentrok dengan siluet kaisar sekali lagi. Saat ini, Wu Liang dan dua lainnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun siluet kaisar tidak memiliki tingkat pemolahan yang sesuai, tekanan yang dipancarkannya adalah tekanan kaisar yang sebenarnya. Bagi para ahli Sein seperti mereka, itu adalah tekanan yang bisa berakibat fatal. Wu Liang menyipitkan matanya, tidak bisa bergerak. Wu Wang dan Wu Wu juga berada dalam situasi yang sama. Noda kengganan berangsur-angsur muncul di wajah mereka. Feng Hao membutuhkan mereka untuk menyerang sekali, tetapi mereka bahkan tidak bisa melakukannya sekalipun. Saya tidak percaya bahkan jika kaisar surgawi berdiri di depan saya, saya masih akan membelahnya menjadi dua. Wu Liang meraung di dalam hatinya. Kehendak pertempuran yang beredar dari Feng Hao telah menginfeksi dirinya, menyebabkan pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya terus-menerus bergetar. Berdengung. Pada saat berikutnya, sinar pedang yang agung membubung ke langit seperti sungai. Pada akhirnya, Wu Liang tetap bergerak. Namun, serangan pedang ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, menyebabkan dia terjatuh ke tanah tanpa daya. Cahaya pedang itu seperti sungai yang menyapu sembilan langit, luas dan perkasa. Tak lama kemudian, auman naga bergema di langit. Wajah Wu Wang memerah saat tombak panjang di tangannya tiba-tiba terlempar keluar, berubah menjadi naga sejati saat ia terbang ke awan. 2034 Melihat Wu Liang dan dua lainnya akhirnya melancarkan serangan masing-masing, meskipun mereka mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Kaisar Bayangan, itu sudah cukup bagi Feng Hao. Dengan sedikit kilatan, dia menghindar ke samping, dan cahaya pedang yang perkasa serta cahaya tombak naga sejati di belakangnya tiba-tiba turun, langsung menuju ke Kaisar Bayangan. Kaisar Bayangan tidak menghindar, tetapi langsung melontarkan pukulan. Tiga pukulan berturut-turut secara langsung menetralkan serangan gabungan Wu Liang dan dua lainnya. Asteris ledakan. Asteris asteris ledakan. Ketiga serangan itu diledakan menjadi ketiadaan oleh tumbukan energi dan hancur total. Saat ini, Feng Hao sudah menghilang dari tempat aslinya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia berlari menuju tahta. Targetnya adalah sosok itu. Kaisar Bayangan sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok Feng Hao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Feng Hao meninggalkan beberapa bayangan di langit. Asteris mengaum. Kaisar Bayangan sangat marah dan mengikuti Feng Hao dari dekat. Namun, gerakan Feng Hao jauh lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, Feng Hao sudah sampai di dekat tahta. Pada saat ini, sosok buram itu juga terlihat olehnya. Saat Feng Hao semakin dekat ke tahta, aura gelisah di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang akan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Asteris bas asteris. Tiba-tiba, sosok itu sepertinya bereaksi dan mundur dengan cepat. Feng Hao mengikuti dengan cermat. Dia ingin melihat siapa sebenarnya sosok itu. Pada saat ini, sosok misterius itu sepertinya telah mengalami beberapa perubahan karena pendekatan Feng Hao. Riak energi yang kuat terus menyebar dari tubuh sosok itu. Aura ini mengejutkan Feng Hao. Aura itu persis sama dengan pecahan di tubuh kehendak jahat peringkat Sein tertinggi. Sambil berpikir, mata Feng Hao berkedip. Dia sedikit mengangkat lengannya, dan kilat perak yang menyilaukan langsung muncul dan menyerbu ke arah sosok itu. Kekuatan hukuman surgawi pecah dan langsung mengenai sosok itu. Pada saat ini, kaisar bayangan juga mengikuti dari dekat dan meninju Feng Hao dengan keras. Asteris retakan asteris. Feng Hao tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tinju untuk menahannya. Namun, perhatiannya selalu tertuju pada sosok buram itu, dan kekuatan hukuman surgawi menghantam sosok tersebut seperti yang diharapkan. Asteris bas asteris. Ketika kekuatan hukuman surgawi menyerang sosok itu, sosok buram itu jelas berhenti. Di bawah serangan mengerikan dari kekuatan hukuman surgawi, tiba-tiba menjadi kabur. Sesaat kemudian, sosok itu berangsur-angsur menjadi buram, dan sebuah manik yang berputar perlahan muncul. Feng Hao khawatir, mungkinkah ini sumber dari semua hal aneh di reruntuhan itu? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, serangan kaisar bayangan datang lagi. Seluruh tubuh Feng Hao terlempar, dan dia sekali lagi mendarat di tanah. Dia tidak terus menyerang, tapi mengerutkan kening dan merenung. Dia samar-samar memikirkan sesuatu dalam pikirannya, tapi itu sangat kabur. Di reruntuhan, sarana serangan utama Evil Will adalah soul attack. Sebagai sumber dari semua ini, kemampuan manik misterius itu juga harus dikaitkan dengan aspek ini. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Petir ilahi emas jelas merupakan semacam kekuatan aneh, tapi itu bukanlah petir ilahi yang sebenarnya. Karena pikiran setiap orang terwujud di bawah suatu kekuatan. Kekuatan semacam itu tidak maha kuasa, dan perwujudannya juga terbatas. Pertama, itu adalah kekuatan hukuman surgawi Feng Hao, kemudian binatang suci di lautan petir, dan bayangan kaisar. Semua ini hanya muncul karena Feng Hao dan yang lainnya memikirkannya di dalam hati mereka. Dari sudut pandang lain, selama mereka tidak memikirkannya, hal-hal tersebut tidak akan terwujud. Namun, kemampuan manik itu sangat aneh. Hal ini dapat menangkap apa yang mereka bayangkan dalam pikiran mereka, dan dari sana, memilih apa yang paling mereka takuti dan mewujudkannya. Bagi Wu Liang dan yang lainnya, hal yang paling menakutkan tentang Feng Hao adalah dia memiliki kekuatan hukuman surgawi. Hal ini berakar kuat di dalam hati mereka, dan kemudian berkembang menjadi petir ilahi emas. Dan Feng Hao dapat mengendalikan kekuatan hukuman surgawi untuk berevolusi menjadi naga petir dengan kecerdasan spiritual. Hal ini juga ditemukan, itulah sebabnya empat binatang suci muncul. Adapun kaisar bayangan, itu karena Feng Hao memikirkan keberadaan yang paling mengancamnya pada tahap ini, dan itu adalah kaisar agung. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao tiba-tiba tergerak. Karena semua keberadaan ini berasal dari pikiran di dalam hati mereka, maka jika dia tidak memikirkannya. Selama dia tidak memikirkannya, bayangan kaisar, binatang suci, dan petir ilahi emas semuanya akan lenyap. Feng Hao menggelengkan kepalanya, jelas sekali hal ini tidak mungkin dilakukan. Namun, jika dia memikirkannya dari sudut pandang lain, alasan mengapa keberadaan ini menakutkan adalah karena hal-hal yang dia takuti di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, maka keberadaan ini tidak akan membahayakan dirinya sama sekali. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao juga berbinar. Ini adalah kuncinya. Karena semua ini berasal dari pikiran di dalam hati mereka, selama hatinya tidak lagi takut, kemampuan misterius dari manik tersebut secara alami tidak akan efektif melawan mereka. Namun, Feng Hao juga mengerutkan kening. Memang mudah untuk memikirkannya, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Ambil contoh Feng Hao, dia menghadapi kaisar bayangan. Meskipun tidak memiliki kekuatan kaisar agung, itu cukup untuk menjeratnya. Feng Hao menutup matanya sedikit dan menjaga hatinya tetap tenang. Dia lupa bahwa dia berada di reruntuhan, lupa bahwa lawannya adalah kaisar bayangan, dan bahkan melupakan dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Feng Hao perlahan berjalan ke depan, menutup matanya, dan langsung berjalan ke depan menghadap kaisar bayangan. Melihat adegan ini, Wu Liang kaget, karena keadaan Feng Hao saat ini sangat aneh, yang membuat mereka mengira Feng Hao telah terkena serangan jiwa. Tidak, aku harus menghentikannya, kata Wu Liang cemas. Dia tidak bisa melihat Feng Hao membuang nyawanya seperti ini. Tidak, dia tidak diserang atau dikendalikan. Saya kira dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi kaisar bayangan. Kilatan cahaya melintas di mata Wu Wu, dan dia langsung menebak niat Chen Yu. Tapi, ekspresi Wu Liang cemas. Harus diketahui bahwa Feng Hao sedang menghadapi gambar penguasa. Jika dia langsung berjalan tanpa menggunakan teknik apapun, bukankah itu berarti membuang nyawanya? Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Terlebih lagi, kita tidak memiliki kemampuan untuk membantu Feng Hao sekarang. Wu Wang menggelengkan kepalanya. Setelah menggunakan jurus itu, mereka bertiga hampir kehabisan energi di tubuh mereka, dan mereka masih harus menahan aura kaisar yang menyebar dari bayangan kaisar. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. 2035 Pemandangan Aneh Muncul Ketika Feng Hao mendekati bayangan kaisar, petir ilahi yang terus berputar perlahan-lahan menjadi tenang, sementara empat binatang suci yang lahir darinya tiba-tiba menjadi redup. Semuanya dibunuh oleh delapan naga petir. Menyadari pemandangan ini, Wu Liang dan dua orang lainnya menatap punggung Feng Hao dengan takjub. Mereka tidak mengerti mengapa kejadian seperti itu bisa terjadi. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa Feng Hao bahkan tidak melakukan satu gerakan pun. Bagaimana ini bisa? Sepertinya dia sudah benar-benar memahami trik untuk menangani hal-hal ini, atau mungkin dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ekspresi Wu Wu tenang, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, sebelum dia berkata perlahan. Sesuatu yang salah, Wu Liang memandangnya dengan bingung. Dasar bodoh, jangan bilang kalau kamu masih belum merasakan ada yang tidak beres. Wu Wang berkata dengan cepat, bagaimana bisa tempat di mana pikiran kita muncul di hati kita di tempat biasa. Ini pasti ada semacam kekuatan yang sedang bekerja, dan Feng Hao telah melihat melalui kekuatan ini saat ini. Pada saat ini, Feng Hao telah tiba di depan sosok kaisar, tetapi dia tidak membuka matanya dari awal hingga akhir. Ekspresinya sangat tenang, dan dia langsung berjalan tanpa melakukan pertahanan apapun, seolah siluet kaisar tidak ada di depannya sama sekali. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Wu Liang dan yang lainnya terjadi sekali lagi. Sosok kaisar yang menakutkan tidak membuat gerakan apapun, seolah-olah tidak melihat penampilan Feng Hao. Terlebih lagi, mereka bisa merasakan bahwa tekanan kaisar yang menyelimuti mereka perlahan-lahan menghilang. Apakah kalian merasakannya? Tekanan kaisar perlahan-lahan melemah. Wu Liang memandangi tubuhnya dengan heran. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya sekali lagi melonjak seperti lautan, dan tidak ada sedikitpun perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh tekanan kaisar. Set, kecilkan suaramu. Wu Wang memutar matanya ke arah Wu Liang, lalu menatap Feng Hao, memperhatikan setiap gerakannya. Segera, Feng Hao langsung melewati siluet kaisar, dan siluet kaisar mempertahankan posisi berdirinya, tidak bergerak sama sekali. Feng Hao melewati siluet kaisar, dan tiba di dekat tahta, di mana dia sekali lagi melihat sosok buram itu. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku sudah melihat kemampuanmu. Feng Hao akhirnya membuka matanya, dan tersenyum melihat sosok buram di depannya. Demikian pula, sosok buram itu tidak membuat gerakan apapun. Dia hanya menatap Feng Hao. Detik berikutnya, seluruh istana megah mulai bergetar. Wu Liang dan dua orang lainnya melihat sekeliling dengan kaget, tidak tahu apa yang terjadi. Sudut mulut Feng Hao perlahan terangkat menjadi senyuman tipis. Memang benar seperti yang dia pikirkan. Sumber dari semua ini terkait dengan sosok buram ini. Semua pikiran jahat di reruntuhan itu lahir karena keberadaannya. Petir ilahi emas berangsur-angsur menghilang, dan empat binatang suci telah sepenuhnya menghilang. Terlebih lagi, siluet kaisar, dan seluruh ruang perlahan mulai terdistorsi. Sesaat kemudian, istana megah dan megah itu lenyap, digantikan oleh semacam kegelapan. Wu Liang dan dua orang lainnya mendapati diri mereka berada di ruangan gelap gulita, dikelilingi oleh bebatuan sedingin es. Pemandangan sebelumnya telah hilang sama sekali. Adapun petir ilahi, binatang suci, dan siluet kaisar, semuanya telah menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Delapan naga dewa yang mengaum juga terbang ke sisi Feng Hao, dan mulai berputar, secara bertahap memasuki tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Wu Liang bertanya dengan linglung, seolah dia tidak bisa menerima semuanya. Saya mengerti sekarang. Wu Wu yang pertama bereaksi, dan cahaya ilahi muncul di matanya saat dia berkata dengan kaget, sejak saat kita melangkah ke pusaran spasial, semua yang kita lihat adalah palsu, dan semua yang kita alami hanya pada tingkat spiritual. Kenyataannya adalah kita semua dipermainkan oleh sosok itu. Maksudmu itu mirip dengan kejutan roh jahat, tapi ia mampu menyerang dirinya sendiri secara diam-diam, menyebabkan semua orang berhalusinasi. Wu Liang berkata dengan bingung. Semua ini terlalu tak terbayangkan, dan jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan bisa mempercayainya. Itu benar, persis seperti itu. Feng Hao hanya mampu menyelesaikan serangan itu karena dia berhasil menembusnya, dan menarik kita semua kembali ke dunia nyata, kata Wu Wang dengan suara berat. Dari mana asalnya, ia sebenarnya bisa meluncurkan serangan jiwa secara diam-diam. Bahkan kekuatan kaisar yang kita rasakan tadi begitu nyata. Wu Wang memiliki wajah yang penuh keheranan. Dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban, dan kemampuan seperti itu bisa dikatakan belum pernah muncul di benua bela diri sejati sebelumnya. Saya akhirnya mengerti mengapa generasi ahli akademi berturut-turut tidak pernah bisa pergi. Itu karena kita telah menemuinya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka kita akan terjebak di jalan buntu. Hati Wu Liang basah oleh keringat dingin. Bahkan ahli tingkat Sein seperti mereka belum menemukan kemampuan seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Terlebih lagi, bukan hanya kejutan roh spiritual sederhana yang menciptakan ilusi. Bahkan tanpa disadari, semua yang ada di hati kita muncul dalam ilusi. Wu Wu merenung sejenak, Lalu melanjutkan, apakah kalian menyadari bahwa petir ilahi emas pertama yang muncul adalah karena kita semua takut dengan kekuatan hukuman surgawi yang dikendalikan Feng Hao? Binatang suci juga mengingatkan kita pada delapan petir. Naga yang dikendalikan Feng Hao. Adapun bayangan kaisar, saya khawatir itu adalah sesuatu yang dipikirkan Feng Hao secara tidak sengaja. Ini juga mengapa bayangan kaisar memiliki kekuatan kaisar, tetapi tidak memiliki budidaya yang sesuai. Itu karena Feng Hao telah merasakan kekuatan kaisar, tetapi belum pernah melihat kaisar yang hidup. Semua itu terungkap, dan ternyata semua yang mereka alami hanyalah ilusi. Pada saat ini, suara jelas Feng Hao bergema, itu benar. Awalnya, saya hanya merasa ada sesuatu yang salah, tetapi pada akhirnya, saya menemukan hal ini. Karena semua ini berasal dari pikiran kita, selama kita tidak jika kita tidak memikirkannya dan melihat esensinya, maka semua ini tidak ada artinya bagi kita. Karena di mata kita, hal-hal ini tidak ada, jadi bagaimana mereka bisa merugikan kita? Kemudian, pandangan Feng Hao tertuju pada sosok yang kabur itu, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, saya tahu Anda dapat memahami apa yang saya katakan. Sekarang kemampuan Anda telah rusak, jika Anda tidak memiliki kemampuan lain, maka aku khawatir kamu harus mengungkapkan wajah aslimu hari ini. 2036 Delapan naga petir itu sangat besar dan perkasa saat mereka menyapu ke arah sosok buram itu. Kemanapun mereka lewat, kilat perak melesat melintasi angkasa, meninggalkan bekas luka samar. Dalam sepersekian detik, mereka sudah mengepung sosok buram itu. Sosok manusia kabur, yang mengucapkan suara serius itu sebelumnya, tidak membuat gerakan apapun saat ini. Dia terus diam-diam berdiri di sana. Namun, Chen Yu menemukan bahwa sosok manusia yang buram sebenarnya mulai meredup perlahan pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, dan dengan kejam mengepalkannya ke arah sosok buram itu. Seolah-olah mereka telah menerima perintah, delapan naga petir tidak berhenti, dan langsung menyerbu ke arah sosok buram itu. Dalam sekejap, cahaya perak yang cemerlang menerangi seluruh ruangan gelap seperti terik matahari. Delapan naga petir menyatu menjadi satu sekali lagi, berubah menjadi bola petir yang membungkus seluruh sosok buram itu. Kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan terus-menerus beriak dengan kuat. Namun, pada saat ini, Feng Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok itu sedang berjuang. Bahkan delapan naga petir sepertinya tidak bisa terus memenjarakannya. Pada saat berikutnya, bentuk bola petir terus berubah, seolah-olah ada kekuatan yang sangat menakutkan yang mencoba melepaskan diri dari penjara hukuman surgawi Feng Hao. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Detik berikutnya, dia melihat titik tertentu dalam bola petir yang dibentuk oleh kekuatan hukuman surgawi mulai melemah. Sehelai cahaya ilahi keabu-abuan secara bertahap muncul darinya. Melalui titik lemah itu, Feng Hao samar-samar bisa melihat manik bundar, sementara sosok itu sudah menghilang. Huh, tubuhnya hanya berupa manik ya. Feng Hao dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju bola petir. Dia ingin secara pribadi menahan manik spiritual ini, dan melihat dengan tepat apa yang memiliki kekuatan menakutkan tersebut. Wu Liang, kalian bertiga membantu melindungiku. Tunggu aku menahan dan menyegel benda ini. Feng Hao mengirimkan suaranya ke trio Wu Liang, sebelum langsung memasuki bola petir. Setelah Feng Hao masuk, pancaran bola petir tiba-tiba berubah menjadi cemerlang. Gelombang kekuatan destruktif menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Saat hukuman surgawi semakin kuat, manik tersebut secara alami kehilangan kemampuan untuk melawan. Bagaimanapun juga, hukuman surgawi adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia, dan siapa yang dapat melawannya. Trio Wu Liang saling memandang, sebelum menganggupkan kepala. Mereka bertiga dengan cepat menyebar ke lokasi berbeda, memperlihatkan ekspresi hati-hati saat tatapan mereka terus-menerus menyapu. Mereka sangat jelas bahwa satu-satunya orang di sisa ini yang bisa membuat Feng Hao begitu takut adalah wanita bernama Huang Fu Shuang. Pada saat ini, Feng Hao sedang duduk di tengah bola petir yang dibentuk oleh kekuatan hukuman surgawi. Aliran hukuman surgawi yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya, dan di depannya ada manik biru seukuran lengkeng. Itu terus berputar. Saat manik itu berputar, sinar petir di sekitarnya yang mencoba membungkusnya terus-menerus ditolak, seolah-olah ada semacam kekuatan yang melindungi manik itu, menyebabkan pasukan hukuman surgawi tidak dapat menyegelnya dalam waktu singkat. Manik Rohani Hanya pada saat inilah Feng Hao dengan jelas melihat penampakan manik itu. Istilah ini entah kenapa terlintas di benaknya, tapi dia tidak mengingat apapun yang berhubungan dengan manik spiritual. Satu-satunya perbedaan adalah kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya sekali lagi muncul. Apa yang sedang terjadi? Wajah Feng Hao dipenuhi keheranan. Kegelisahan di dalam tubuhnya tidak terbatas pada satu kekuatan saja, namun melambangkan ada dua hal yang mencoba keluar dari tubuhnya. Feng Hao merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mencoba merasakan dua kekuatan gelisah di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, suara lembut terdengar di benaknya, seolah ada sesuatu yang terbelah. Segera setelah itu, dua sinar biru samar keluar dari tubuhnya dan melayang di depannya. Feng Hao membuka matanya dan melihat dua benda yang melayang di depannya. Ekspresinya berubah menjadi keheranan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya manik spiritual ini? Mengapa saya juga memilikinya di tubuh saya, dan ada dua di antaranya? Hanya pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa reruntuhan bereaksi terhadap tubuhnya. Alasannya adalah karena keberadaan manik-manik spiritual ini. Bahkan dia sendiri tidak ingat keberadaan dua manik spiritual di dalam tubuhnya setelah dia kehilangan ingatannya. Saat dia menyaksikan tiga manik spiritual terus berputar di depannya, energi yang belum pernah muncul sebelumnya menyebar keluar. Ketika Feng Hao merasakan energi ini, seluruh tubuhnya langsung terasa nyaman. Semua pori-pori di tubuhnya tanpa sadar terbuka saat mereka menyerap energi ini sepuasnya. Saat dia terus-menerus menyerap energi ini, suara gemuruh terdengar di benak Feng Hao. Fragmen memori yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terlintas di benaknya. Saat pecahan ingatan itu muncul, rasa sakit yang menusuk muncul di benak Feng Hao. Namun, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Di masa lalu, rasa sakit seperti ini akan membuat Feng Hao berharap dia mati. Namun, karena adanya energi misterius kali ini, rasa sakit seperti ini berangsur-angsur berkurang. Paling tidak, Feng Hao tidak akan pingsan karena kesakitan. Semakin banyak adegan terlintas di benaknya, sementara ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi tenang. Tiga manik spiritual berkembang dengan pancaran cahaya ilahi biru yang tenang, membungkus seluruh tubuh Feng Hao di dalamnya. Sinar biru yang tenang bahkan menembus petir perak yang menyilaukan, menyebabkan trio Wu Liang, yang berjaga di luar, tercengang saat mereka melihat pancaran cahaya ilahi biru yang samar-samar terlihat di dalam petir perak. Apa sebenarnya yang dilakukan orang itu? Wu Liang mengerutkan kening dan berkata, Feng Hao selalu melakukan sesuatu yang melebihi ekspektasi semua orang. Dia seharusnya menemukan sesuatu. Namun, pikiran jahat di reruntuhan kemungkinan besar telah menghilang. Karena sumber dari segalanya disegel olehnya, tentu saja kita tidak perlu khawatir. Senyuman santai muncul di wajah Wu Wang. Setelah mereka pergi kali ini, kemungkinan besar seluruh akademi akan terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa keluar dari kedalaman reruntuhan hidup-hidup. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harap perempuan jalan Huang Fu Wushuang itu tidak muncul. Wu Liang juga menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia memikirkan Huang Fu Wushuang, dan rasa dingin muncul di hatinya. Itu jelas merupakan eksistensi yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Diam, Wu Wang dan Wu dengan dingin berteriak pada saat bersamaan. Mulut gagak Wu Liang tidak bisa berkata apa-apa. Jika Huang Fu Wushuang benar-benar muncul, itu akan menjadi masalah besar. 2037 Pusaran spasial berputar perlahan, dan kemudian sebuah sosok muncul. Sosok ini benar-benar seseorang yang Wu Liang tidak ingin lihat saat ini, dan mereka segera menghela nafas dalam hati. Wu Wang dan Wu Wu memandang Wu Liang dengan kepahitan yang tersembunyi. Orang ini bisa saja mengatakan apa saja, tetapi dia hanya harus mengatakan bahwa Huang Fu Wushuang telah datang. Sekarang, itu bagus. Huang Fu Wushuang benar-benar datang. Itu benar-benar sebuah kecelakaan. Saat ini, Wu Liang hanya ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dari semua hal yang bisa dia katakan, dia hanya mengatakan bahwa Huang Fu Wushuang akan muncul. Ketika mereka melihat Huang Fu Wushuang muncul, mereka bertiga langsung berkumpul, dan memandang Huang Fu Wushuang seolah-olah mereka sedang menghadapi seorang kaisar agung. Namun, mereka memperhatikan bahwa Li Xiang Tian tidak bersamanya, dan mereka merasa curiga di dalam hati mereka. Di mana Feng Hao, setelah Huang Fu Wushuang muncul, ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat Wu Liang dan dua lainnya. Segera setelah itu, tatapannya menyapu sekeliling, tapi dia tidak memperhatikan sosok Feng Hao. Segera, kebingungan muncul di hatinya. Kenapa kamu mencarinya? Mungkinkah kamu ingin terus menjadi istrinya? Wu Liang menggoda sambil tersenyum berseri-seri. Tubuh mereka bertiga menegang. Bahkan jika mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Huang Fu Wushuang, mereka tidak akan duduk diam dan menyaksikan Huang Fu Wushuang bergerak melawan Feng Hao. Kamu mendekati kematian. Hal ini hanyalah duri di hati Huang Fu Wushuang. Wu Liang telah menyebutkannya berkali-kali di hadapannya, dan itu selalu membuatnya kesal. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hatinya tidak dapat ditekan lagi, dan dia langsung menyerang dengan sinar cahaya ilahi lima warna yang langsung melesat ke arah Wu Liang. Saat melihat ini, Wu Liang sudah bersiap. Pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya terhunus dengan desir, dan kekuatan keinginan pedang yang besar memenuhi udara. Di sampingnya, Wu Wang dan Wu Wu juga dengan sigap bergerak. Mereka bertiga bergabung untuk menyerang, dan mereka memblokir cahaya ilahi lima warna yang melesat secara eksplosif. Ledakan. Suara keras terdengar saat cahaya dewa lima warna bertabrakan dengan serangan gabungan ketiganya, dan seluruh haula bergetar. Setelah beberapa saat, wajah Wu Liang dan dua lainnya menjadi pucat. Cahaya ilahi lima warna yang dilancarkan Huang Fu Wu Shuang sebenarnya secara langsung memusnahkan serangan mereka, dan kekuatan sisanya tidak berkurang saat ia menembak secara eksplosif ke arah mereka bertiga. Iya. Wu Liang dan dua lainnya meraung serempak saat mereka menyerang sekali lagi. Kedua belah pihak bertabrakan, dan tubuh ketiganya melesat ke belakang sebelum mendarat dengan keras di kejauhan. Namun, sebagai hasilnya, cahaya ilahi yang dipancarkan Huang Fu Wu Shuang secara bertahap padam di udara. Huang Fu Wu Shuang berseru ringan saat melihat mereka bertiga benar-benar mampu memblokir serangannya. Namun, ekspresinya langsung berubah dingin ketika dia menatap Wu Liang dan berkata dengan nada yang mengerikan, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani bergerak hanya karena kamu adalah adik muda dari cendikiawan. Jangan memaksa aku untuk membunuhmu. Uhuk-uhuk. Wu Liang dan dua lainnya saling mendukung saat mereka berdiri. Setelah batuk ringan, sedikit darah keluar dari mulut mereka. Wu Liang masih berseri-seri saat dia berkata, jika kamu berani membunuh kami, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong dengan kami. Anda. Huang Fu Wu Shuang dibuat marah oleh Wu Liang hingga seluruh tubuhnya gemetar sementara niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Namun, hal itu ditekan dengan ketat olehnya. Memang benar seperti yang dikatakan Wu Liang. Dia bisa melukainya dengan parah, tapi dia sama sekali tidak bisa membunuhnya. Jika tidak, bahkan seorang Dao Sein pun akan takut dengan kemarahan akademi. Katakan padaku, di mana Feng Hao? Huang Fu Wu Shuang berteriak dengan suara tegas. Dia ingin menyingkirkan Feng Hao sesegera mungkin dan mendapatkan warisan dari rumah abadi. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini sementara Li Xiang Tian tidak ada di sisinya. Bahkan jika dia mendapatkan rumah abadi, Dao Sein tidak akan menyadarinya. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Wu Liang mengungkapkan senyuman puas. Dengan cara ini, Huang Fu Wu Shuang akan menderita kerugian dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ekspresi Huang Fu Wu Shuang berubah menjadi lebih dingin, dan kemudian dia melihat bola petir di udara, menyebabkan dia terkejut. Itu adalah energi hukuman surgawi Feng Hao, dan fluktuasi yang disebabkan oleh kekuatan penghancur yang begitu mengerikan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Feng Hao ada di dalam. Mata indah Huang Fu Wu Shuang sedikit menyipit sementara cahaya dewa lima warna muncul di matanya. Samar-samar dia bisa melihat sosok yang duduk bersila di dalam petir. Wu Liang hanya tersenyum dan tidak menjawab. Mereka bertiga berdiri di depan Huang Fu Wu Shuang lagi dan tersenyum. Jika kamu ingin pergi, maka kamu harus melangkahi mayat kami. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Huang Fu Wu Shuang saat dia berkata, dari kelihatannya, Feng Hao seharusnya ada di dalam. Kalian bertiga sama sekali bukan tandinganku. Mengapa kalian melebih-lebihkan diri kalian sendiri seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta? Hentikan omong kosong itu. Aku khawatir kamu harus membayar harganya jika ingin pergi ke sana. Wu Wang mengayunkan tombak merah menyala di tangannya dan serangkaian auman naga bergema. Dia menatap lurus ke arah Huang Fu Wu Shuang tanpa niat menghindar sedikitpun. Karena kalian bertiga menolak untuk menyadari kesalahan kalian, maka aku akan melenyapkan semut seperti kalian yang melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Huang Fu Wu Shuang berteriak dengan suara tegas saat cahaya ilahi lima warna tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuhnya meledak secara eksplosif. Saat tubuh Huang Fu Wu Shuang bergerak, pupil Wu Liang tiba-tiba mengerut karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengejarnya. Kecepatannya terlalu cepat, dan hampir mustahil baginya untuk menangkapnya. Tentang. Ekspresi Wu Liang berubah serius saat dia tiba-tiba mengayunkan pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya sekali lagi. Aura pedang tanpa batas menyapu sekeliling dalam upaya untuk memaksa sosok Huang Fu Wu Shuang keluar. Namun, semua itu sia-sia karena Huang Fu Wu Shuang seolah telah lenyap. Dinding batu di sekitarnya hancur akibat kerusakan aura pedang, namun masih belum ada jejak Huang Fu Wu Shuang. Tepat pada saat itu, Wu Liang tiba-tiba berteriak dengan marah. Wu Liang, hati-hati di belakangmu. Saat tangisan anata terdengar, Wu Liang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, riak energi yang sangat menakutkan terpancar dari belakangnya. Aku sudah bilang kalau kalian semua adalah semut yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa menurutmu kalian bisa menghentikanku hanya dengan kalian bertiga? Suara dingin dan acu-ta'acu Huang Fu Wu Shuang bergema di telinga Wu Liang. Pada saat berikutnya, tubuh Wu Liang terlempar dengan keras, dan dia tanpa henti memuntahkan beberapa suap darah di udara sebelum jatuh ke tanah di dekatnya. Dia menderita cedera berat karena satu serangan. Wu Liang. Wu Wang dan Wu Wu berteriak marah saat melihat ini. Pada saat berikutnya, gambar tombak berwarna merah menyala muncul disertai dengan raungan naga. Itu merobek ruang dan menusuk ke arah tengah alis Huang Fu Wu Shuang. Kalian semua masih terlalu lemah. Huang Fu Wu Shuang mencibir. Cahaya ilahi lima warna melingkari telapak tangannya saat dia perlahan mengangkatnya. Selanjutnya, gambar tombak tiba di depan matanya. Tentang. Gambar tombak itu tiba-tiba berhenti dengan aneh. Ternyata Huang Fu Wu Shuang berhasil memblokir serangan Wu Wang dengan satu telapak tangan. Mundur cepat. 2038 Tubuh Wu Wu dan Wu Wang diserang dengan kejam oleh cahaya ilahi lima warna, dan mereka seperti layang-layang yang talinya dipotong saat diterbangkan tanpa kemampuan untuk membalas. Bang. Dua benda berat jatuh ke tanah. Wu Wang dan Wu Wu mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan darah segar. Serangan Huang Fu Wu Shuang telah menyebabkan mereka kehilangan kemampuan bertarung, bahkan tulang di tubuh mereka pun patah. Mereka tidak akan bisa bergerak dalam waktu singkat. Huang Fu Wu Shuang memandang mereka bertiga dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, aku tidak akan mengambil nyawamu karena menghormati cendikiawan, tapi itu tidak berarti aku akan terus menoleransinya. Meskipun akademimu sangat kuat, aku percaya bahwa Kuil Daois akan sangat senang kehilangan tiga ahli Sein. Setelah dia selesai berbicara, Huang Fu Wu Shuang berbalik dan tidak lagi memperhatikan mereka bertiga. Di matanya, ketiganya bukanlah ancaman baginya, apalagi terluka parah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bola petir. Huang Fu Wu Shuang melihat sekilas cahaya biru yang samar-samar terlihat. Jantungnya bergetar, dan alisnya menyatu erat. Dia menyadari bahwa itu adalah cahaya unik dari mutiara spiritual. Sepertinya memang ada mutiara spiritual di sini, kata Huang Fu Wu Shuang dalam hati. Tebakannya tidak salah, tetapi tanpa diduga, Feng Hao selangkah lebih cepat darinya dan telah memperoleh mutiara spiritual. Huang Fu Wu Shuang melihat ke arah petir yang terus berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah karena dia merasakan bahwa Feng Hao sedang mencoba menyempurnakan mutiara spiritual. Tidak ada yang tahu asal-muasal manik spiritual. Namun, menurut legenda, orang yang memperoleh manik spiritual akan mampu mencapai keabadian. Kita harus tahu bahwa bahkan makhluk tertinggi pun harus menghadapi kekuatan waktu yang mengerikan. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya, Anda tetap akan berubah menjadi debu jika dihadapkan dengan waktu. Namun, mutiara spiritual berbeda. Ia memiliki kekuatan unik yang dapat memberikan keabadian. Kembali ke dunia penglai, dia pernah bertarung dengan Feng Hao demi mutiara spiritual. Namun, dia telah kalah dan tidak bernasib sama dengan mutiara spiritual. Setelah datang ke benua bela diri sejati, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat menemukan mutiara spiritual di sini. Godaan mutiara spiritual terlalu besar, dan bahkan Huang Fu Ushuang mendambakan keabadian di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika dia menemukan keberadaan orb spiritual di reruntuhan, dia sudah memutuskan untuk merebut orb spiritual. Namun, situasi saat ini sepertinya sangat buruk, karena entah kenapa, Feng Hao telah tiba di tempat ini lebih awal darinya. Seseorang harus tahu bahwa dia harus menggunakan senjata ilahi tertingginya untuk menghadapi pikiran jahat di puncak alam suci. Feng Hao telah kehilangan ingatannya, jadi bagaimana dia bisa mengatasi pikiran jahat itu? Dia pasti beruntung. Dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi puncak level suci sendirian. Huang Fu Ushuang berpikir dalam hati. Dia secara tidak sadar tidak mau mengakui bahwa dia lebih rendah dari Feng Hao dalam aspek apapun. Mata Huang Fu Ushuang berkedip dengan cahaya ilahi lima warna. Dalam waktu singkat, sebuah rencana telah terbentuk di hatinya. Feng Hao memiliki mutiara spiritual dan mutiara spiritual di reruntuhan, yang menambahkan hingga dua mutiara spiritual. Selain itu, dia juga memiliki tempat tinggal abadi. Dia tidak bisa hanya melihat hal-hal itu melewatinya. Huang Fu Ushuang bergerak dengan langkah ringan, dan cahaya ilahi lima warna tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia perlahan berjalan menuju sambaran petir di langit saat niat membunuh dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Wu Liang dan dua lainnya hanya bisa menyaksikan Huang Fu Ushuang berjalan menuju Feng Hao, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri setelah menderita serangan Huang Fu Ushuang. Kecepatan Huang Fu Ushuang sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah sampai di dekat bola petir. Petir perak yang seperti ular terus-menerus berkeliaran, membentuk medan petir yang menakutkan di sekitar bola petir yang dipenuhi dengan kilatan petir. Itu adalah pemandangan yang akan membuat orang lain mendesah kagum. Namun, itu bukan apa-apa bagi Huang Fu Ushuang. Kekuatan ilahi surgawi yang tak terbatas menyebar, dan sambaran petir itu tidak dapat melukainya sama sekali. Bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka dibubarkan oleh kekuatan ilahi surgawi. Saat dia mendekati bola petir, mata Huang Fu Ushuang bersinar dengan cahaya ilahi lima warna. Petir perak yang menyilaukan perlahan meredup di matanya, tapi dia bisa melihat Feng Hao sedang duduk bersila di tengah bola petir. Di depannya, ada tiga manik-manik yang memancarkan cahaya ilahi biru yang berputar perlahan. Tiga Mutiara Rohani Huang Fu Ushuang terkejut saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao tidak hanya memiliki satu mutiara spiritual, tetapi dua. Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Huang Fu Ushuang semakin kuat. Namun, dia takut dengan energi hukuman surgawi, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Matanya yang indah sedikit menyipit saat dia melihat ke arah petir yang berkelap kelip tanpa henti, dan dia memikirkan metode untuk menerobosnya. Merasa. Petir yang keluar dari bola petir secara bertahap menjadi lebih padat, dan suara yang dipancarkannya menjadi semakin menusuk telinga. Ketika dia melihat ini, Huang Fu Ushuang tahu bahwa penundaan apapun akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Segera, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia dengan lembut mengulurkan jarinya, dan bola cahaya ilahi lima warna mengembun di ujung jarinya. Astaga! Cahaya ilahi lima warna sangat menakutkan. Di bawah kendali keinginan Huang Fu Ushuang, ia langsung melesat, menyebabkan riak muncul di angkasa kemanapun ia melewatinya. Petir yang menghalanginya langsung hancur tanpa jeda sedikitpun. Ketika cahaya ilahi lima warna hendak keluar dari bola petir, Feng Hao, yang belum membuka matanya sejak awal, tiba-tiba membukanya. Dua sinar cahaya terang langsung keluar dari matanya, dan bertabrakan dengan cahaya ilahi lima warna. Pada akhirnya, mereka dimusnahkan dalam petir. Huang Fu tak tertandingi. Feng Hao perlahan berbicara. Suaranya acu tak acu, tapi secerca niat membunuh benar-benar muncul di matanya saat dia menatap Huang Fu Ushuang, yang wajahnya perlahan berubah pucat. Kamu benar-benar telah memulihkan ingatanmu, cahaya dingin juga muncul di mata Huang Fu Ushuang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan rat. Dilihat dari ekspresi Feng Hao, dia jelas telah memulihkan ingatannya, dan ini benar-benar merusak rencananya. Apakah kamu sangat terkejut? Senyum tipis muncul dari sudut mulut Feng Hao saat dia dengan dingin menatap Huang Fu Ushuang, dan berkata-kata demi kata, kamu sebenarnya masih hidup. Kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Seluruh tubuh Huang Fu Ushuang gemetar karena marah, dan dia menunjuk ke arah Feng Hao. Ini semua salahmu. Saat itu, kamu tidak ragu-ragu untuk menghancurkan diri sendiri. Jika bukan karena kamu, mengapa aku datang ke apa yang disebut benua bela diri sejati ini? Aku akan membunuhmu dan merebut yang abadi. Man Shen, hanya setelah saya menjadi kaisar, saya dapat kembali ke dunia penglai. Menjadi kaisar. Feng Hao mencibir, dan dia menatap lurus ke arah Huang Fu Ushuang sambil dengan dingin berkata, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Saya akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Anda. 2039 Feng Hao melepaskan niat membunuhnya tanpa hambatan apapun. Dia bahkan ingat bahwa jiwanya seharusnya hancur setelah dia menghancurkan dirinya sendiri. Namun, keberadaan tempat tinggal abadi telah membawa api rohnya yang lemah. Pada akhirnya, bahkan Penatua Feng dan Sui Yue telah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao praktis memiliki dorongan untuk mengamuk di dalam hatinya. Semua ini disebabkan oleh Huang Fu Ushuang. Saat itu, di ruang cahaya yang mengalir di dunia penglai, penyergapan lembah dao yang mendalam. Jika bukan karena penyergapan itu, semua ini tidak akan terjadi. Saat ketiga manik jiwa berputar satu sama lain barusan, itu memicu energi misterius yang secara bertahap memungkinkan dia memulihkan ingatannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak duga. Namun, setelah ingatannya kembali, hanya ada sedikit orang yang meninggalkannya selamanya. Huang Fu Ushuang, Pada akhirnya aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Suara Feng Hao acu tak acu, seolah-olah berasal dari neraka. Bahkan Huang Fu Ushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengarnya. Mata indah Huang Fu Ushuang sedikit menyipit. Dia segera menemukan ada sesuatu yang salah. Niat membunuh Feng Hao terhadapnya begitu dalam, tapi dia belum bergerak. Jelas ada alasannya. Segera setelah itu, pandangan Huang Fu Ushuang tertuju pada tiga mutiara spiritual. Kamu menyempurnakan manik spiritual. Huang Fu Ushuang mencibir. Feng Hao awalnya menyempurnakan manik spiritual. Dua manik spiritual yang dia peroleh di dunia penglai telah bersembunyi di tubuhnya tanpa reaksi apapun. Tapi hari ini, setelah menemukan manik spiritual di reruntuhan, dia akhirnya mendapatkan sesuatu. Feng Hao saat ini berada pada momen penting dalam menyempurnakan manik spiritual, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah sesuatu yang disadari oleh Huang Fu Ushuang. Langit membantuku. Huang Fu Ushuang tertawa terbahak-bahak. Meskipun Feng Hao telah memulihkan ingatannya, dan hal itu membuatnya sedikit lengah, Feng Hao sama sekali tidak dapat menemukan waktu untuk membunuhnya saat ini, jadi tidak diragukan lagi hal itu telah menciptakan peluang baginya. Karena itu masalahnya, aku akan menerima manik spiritual atas namamu. Huang Fu Ushuang tertawa dingin, dan kemudian lima cahaya ilahi berwarna tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia bermaksud untuk menyerang langsung ke dalam bola petir dan membunuh Feng Hao. Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia melihat tindakan gila Huang Fu Ushuang. Memang benar, dia hanya bisa mempertahankan tindakan ini sekarang karena dia harus menyempurnakan Sol Orb. Kalau tidak, dia yang sudah memulihkan ingatannya pasti sudah pindah sejak lama, dan kenapa dia harus menunggu sampai sekarang. Kamu ingin membunuhku? Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Feng Hao mencibir. Sambil berpikir, bola petir yang terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi mulai meledak saat busur petir tebal melesat ke arah Huang Fu Ushuang. Hari ini, kamu mati, atau aku mati? Huang Fu Ushuang tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, dan jika dia tidak memanfaatkannya, mungkin tidak ada kesempatan seperti ini yang menunggunya di masa depan. Segera, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya ilahi lima warna yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua busur petir yang melesat ke arahnya. Kekuatan langit ilahi dan kekuatan hukuman surgawi berbenturan sekali lagi. Nasib mereka sepertinya ditentukan oleh takdir, dan takdir yang tidak dapat dihindari ini membuat salah satu dari mereka harus mati. Dengan niat membunuh yang begitu kuat di dalam hatinya, cahaya ilahi lima warna sepenuhnya menyelimuti tubuh Huang Fu Ushuang saat dia maju selangkah demi selangkah dengan susah payah dalam busur petir yang melonjak. Meskipun kekuatan hukuman surgawi sangat menakutkan, Feng Hao tidak dapat mengendalikannya lebih banyak saat ini, dan hanya bisa menggunakan kekuatan hukuman surgawi dalam bola petir untuk menyerang. Oleh karena itu, Huang Fu Ushuang menyadari hal ini, dan itulah mengapa dia mengabaikan segalanya untuk mendekati Feng Hao. Orang gila itu. Feng Hao mengutuk dalam hati ketika dia melihat Huang Fu Ushuang mengabaikan segalanya. Namun, dia tidak bersantai sedikitpun. Pada saat yang sama, dia melirik ketiga manik spiritual yang perlahan berputar di depannya. Penyempurnaannya belum selesai, dan dia benar-benar tidak bisa berhenti saat ini. Selanjutnya, selama proses pemurnian ketiga manik jiwa ini, sepertinya ada semacam energi yang memasuki tubuhnya, mirip dengan semacam warisan. Sehubungan dengan asal-usul manik jiwa, bahkan Feng Hao pun sangat tidak jelas. Dia hanya tahu bahwa manik jiwa dapat membuat seseorang memperoleh umur panjang. Busur petir setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip tidak teratur di udara, dan semuanya mendarat di cahaya dewa lima warna di tubuh Huang Fu Ushuang. Bagaimanapun, busur petir ini terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi, dan kekuatan penghancur ekstrim yang mereka miliki bukanlah lelucon. Meskipun Huang Fu Ushuang telah menggunakan kekuatan ilahi surgawi, dia tidak dapat bertahan lama, dan merasa sulit untuk bergerak bahkan satu inci pun. Busur petir yang jumlahnya semakin bertambah bahkan mulai secara bertahap membubarkan cahaya dewa lima warna di tubuhnya. Feng Hao tidak bisa bergerak, dan hanya bisa duduk bersilah sambil menunggu penyempurnaan jiwanya selesai. Huang Fu Ushuang, sebaliknya, tidak dapat bergerak maju, dan hanya bisa menunggu kekuatan hukuman surgawi perlahan melemah. Hanya pada saat itu, dia dapat menyerang, dan menggunakan metode secepat kilat untuk membunuh Feng Hao secara menyeluruh. Situasi seketika berubah menjadi jalan buntu, dan keduanya terus membuang-buang waktu. Menyerah saja. Menurutmu apa itu manik spiritual? Apakah kamu pikir kamu bisa memurnikannya? Ekspresi Huang Fu Ushuang dingin saat dia mengejek. Feng Hao meliriknya, dan tidak memberinya wajah apapun. Apa hubungannya itu denganmu? Bukankah kamu juga ingin membunuhku? Ayo, aku akan menunggu. Huang Fu Ushuang mengepalkan tangannya erat-erat, dan dengan dingin mendengus, apakah kamu tidak ingin membunuhku juga? Mengapa kamu bersembunyi seperti kura-kura dan menolak untuk keluar? Hemat nafasmu. Provokasi semacam ini tidak berpengaruh sama sekali padaku. Feng Hao tidak mau repot-repot memperhatikan wanita seperti Huang Fu Ushuang, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada penyempurnaan manik-manik spiritual. Harus dikatakan bahwa keberadaan manik spiritual sangatlah misterius. Bahkan Feng Hao, yang telah menggunakan kekuatan hukuman surgawi, tidak mampu menyempurnakan manik spiritual sampai sekarang. Dia hanya bisa merasakan bahwa manik spiritual tidak menolaknya sama sekali, dan kemungkinan besar Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Seiring berjalannya waktu, busur petir perak mulai melemah secara bertahap, dan busur petir yang terus-menerus mendarat di sekitar tubuh Huang Fu Ushuang juga secara bertahap melemah. Merasakan hal ini, suasana yang sudah lama menemui jalan buntu tiba-tiba mulai sedikit berubah. 2040. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Langit meletus seperti gunung berapi, dan menyelimutinya. Pada titik ini, Huang Fu Ushuang tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan dia langsung memanfaatkan kekuatan Dewa Langitnya untuk menghancurkan sisa energi hukuman surgawi yang tersisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan bergemas saat energi hukuman surgawi dan kekuatan langit ilahi terus-menerus bertabrakan, dan ruang di sekitarnya perlahan-lahan dihancurkan oleh tumbukan dua energi yang sangat menakutkan ini. Hati Feng Hao tenggelam saat dia melihat mutiara spiritual di hadapannya. Pada titik ini, dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi. Selama dia diberi waktu lebih lama, mutiara spiritual akan sepenuhnya mengakui dia sebagai tuan mereka, dan beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam mutiara spiritual juga akan terungkap. Tetapi tepat pada saat kritis ini, energi hukuman surgawi yang dia jalankan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menghilang, karena Feng Hao terus-menerus menggunakan energi hukuman surgawi untuk menghalangi masuknya Huang Fu Shuang. Selain itu, memurnikan mutiara spiritual memerlukan konsumsi energi hukuman surgawi. Berengsek, Feng Hao mengutup dalam hatinya. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa kehilangan ketenangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya, dan memulihkan kondisi mentalnya sebelum berkonsentrasi pada pemurnian mutiara spiritual. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa energi hukuman surgawi menjadi semakin lemah di bawah Sovereign Divine Might milik Huang Fu Shuang. Saat ini, hanya tiga mutiara biru di hadapannya yang hadir di mata Feng Hao. Bahkan Huang Fu Shuang, yang mendekat dengan niat membunuh yang tak terbatas, tidak mampu mengalihkan perhatiannya. Mari kita lihat apakah kamu lebih cepat atau aku. Ketika Huang Fu Shuang melihat ekspresi Feng Hao, dia langsung tahu di dalam hatinya bahwa Feng Hao ingin membuat pertaruhan terakhir. Selama dia memurnikan mutiara spiritual, hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Asal-muasal mutiara spiritual sangatlah misterius, dan dapat membuat orang lain mengetahui betapa dalamnya umur panjang. Sementara pemikiran ini melintas di dalam hatinya, cahaya ilahi lima warna di tubuh Huang Fu Shuang semakin menyilaukan, dan dia tak henti-hentinya memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan di dunia. Di sisi lain, sedikit sisa energi kesengsaraan surgawi secara bertahap dilenyapkan dan dilemahkan sedikit demi sedikit. Akhirnya, setengah menit kemudian, saat untayan cahaya perak terakhir menghilang, energi hukuman surgawi yang mengerikan juga menghilang sepenuhnya. Senyuman puas muncul di wajah Huang Fu Shuang. Namun, Feng Hao masih tidak memperhatikannya karena dia sepenuhnya tenggelam dalam pemurnian mutiara spiritual. Tiga manik spiritual yang memancarkan cahaya ilahi biru terus berputar. Kekuatan misterius mengalir ke tubuh Feng Hao satu demi satu. Pada saat yang sama, beberapa kata padat muncul di benak Feng Hao. Kata-kata ini sangat tersentak-sentak, hampir tidak dapat dipahami hingga tidak dapat memahami maksudnya. Namun, hanya ada beberapa kata yang Feng Hao belum pernah lihat sebelumnya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu apa artinya. Tentu saja hanya sebatas sebagian kecil saja. Dia tidak dapat memahami sebagian besar rune tidak peduli bagaimana dia merenungkannya. Hal ini memungkinkan Feng Hao memahami bahwa ini mungkin semacam warisan yang terkandung dalam mutiara spiritual. Hanya dengan sepenuhnya menyempurnakan ketiga mutiara spiritual barulah dia dapat memahami arti kata-kata ini. Mutiara spiritual adalah milikku. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari Huangfu Wushuang pada saat ini. Matanya yang indah juga menatap lekat-lekat pada tiga mutiara spiritual. Sosoknya tiba-tiba berkedip, meninggalkan bayangan lima warna di udara. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di sisi Feng Hao. Ledakan. Cahaya ilahi lima warna yang deras menyapu. Target Huangfu Wushuang bukan hanya membunuh Feng Hao, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan mutiara spiritual. Saat cahaya ilahi lima warna menyelimuti tubuhnya, mata Feng Hao berbinar. Tiga mutiara yang memancarkan cahaya biru tua langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Cahaya ilahi lima warna turun sesuai jadwal. Kali ini, kekuatan langit ilahi sangatlah luas. Terlebih lagi, terjadi ketika Chen Yu benar-benar tidak berdaya. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengelak sama sekali. Feng Hao. Wu Liang dan dua lainnya, yang terluka parah dan terjatuh jauh, berteriak tanpa sadar saat melihat pemandangan ini. Tidak ada gunanya. Kamu pasti tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Mutiara spiritual, rumah abadi, dan hidupmu adalah milikku. Mata Huangfu Wushuang merah padam. Kekuatan langit ilahi terus turun dengan niat membunuh yang mencengangkan. Ledakan. 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 Energi lima warna menari dengan kacau. Ruang tempat Feng Hao berada sudah sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan langit ilahi. Terlebih lagi, dengan rasa ilahi Huangfu Wushuang yang mengunci dirinya, dia yakin bahwa meskipun Feng Hao memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak akan bisa lepas dari nasib terluka parah kali ini. Serangan intens ini berlangsung selama lebih dari 10 menit. Huangfu Wushuang hanya berhasil menahannya sambil terengah-engah. Pada saat itu, dia bahkan ingin menggunakan Sovereign Divine Armament miliknya, Divine Sky Mirror, untuk menghadapi Feng Hao. Namun, ketika dia memikirkan kekhasan Feng Hao, dia menahan keinginan untuk menggunakan cermin langit ilahi. Bagaimanapun, itu setara dengan kartu asnya. Energi lima warna menari dengan kacau, menyebabkan seluruh ruang ini menjadi kacau balau. Retakan gelap padat yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Mata cantik Huangfu Wushuang sedikit menyipit saat dia menatap lekat-lekat pada energi hukuman surgawi yang perlahan menghilang. Niat membunuh sekali lagi melonjak seperti lautan. Set. Ketika untayan terakhir hukuman surgawi menghilang, mata indah Huangfu Wushuang tiba-tiba menyipit. Dia dengan santai menembakkan seberkas cahaya ilahi lima warna dan memanggil cermin langit ilahi. Dewa yang menakutkan mungkin langsung meledak, menyebabkan riak energi tak terlihat menyapu ke segala arah. Bahkan Wu Liang yang terluka parah dan dua lainnya pun terlempar. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Huangfu Wushuang ketika cermin langit ilahi dipanggil. Namun di saat berikutnya, senyuman di wajahnya membeku. Karena ketika cahaya ilahi lima warna yang tak terbatas hendak mendarat di kepala Fenghao, cahaya biru tua tiba-tiba keluar dari tubuh Fenghao. Ledakan Cahaya ilahi biru menyapu, disertai aura kuno. Aura ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan cermin langit ilahi tidak dapat menahannya. Huangfu Wushuang adalah orang pertama yang menanggung beban terberatnya, dan dia hanya bisa menyaksikan cahaya ilahi biru menerpa ke arahnya. Kecepatan cahaya ilahi biru sangat cepat, begitu cepat sehingga Huangfu Wushuang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun anehnya, cahaya ilahi biru itu tidak meledak. Sebaliknya, itu langsung menyebar dan menyelimuti seluruh ruangan. Huangfu Wushuang dan Fenghao ada di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Cahaya ilahi lima warna di tubuh Huangfu Wushuang secara otomatis melonjak untuk menahan cahaya ilahi biru. Tak lama kemudian, wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam cahaya ilahi biru adalah kekuatan mutiara spiritual. kan One hadith yang terkomu, terkati hakomenin dalam cahaya ilah natural. sudah ke parah tangan itu semua penting dalam cahaya,... Terima kasih.